. 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 Video detik-detik penyerangan Letda Oktovianus beredar di media sosial dan aplikasi perpesanan WhatsApp. Iya benar, itu video penembakannya, kata Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, Cenderawasi Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Jumat, 12 April 2024. Video berdurasi 1 menit 8 detik itu menayangkan detik-detik penyerangan. Pengambilan video tampak dari arah pihak OPM. Di akhir video, terdapat potongan video momen jenazah Letda Oktovianus dievakuasi para prajurit TNI. Video ini diberi watermark logo Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB. Dalam video, tampak Letda Oktovianus sedang mengendarai sepeda motor mengenakan jaket hitam dan celana pendek bahan jin seorang diri di jalanan yang sepi. Terdengar lima kali suara tembakan ke arah Letda Oktovianus dari sisi kanannya. Letda Oktovianus lalu jatuh dari motor. Tiga anggota OPM kemudian mengecek kondisi Letda Oktovianus, yang salah satunya memukuli kaki dan tangan Letda Oktovianus untuk memastikan korban sudah tak bernyawa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.